Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menegaskan tak boleh ada pemain titipan yang diloloskan ke skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Hal ini diungkap Zainuddin Amali saat memantau langsung seleksi pemain Timnas Indonesia U17 di Manado. Dalam kesempatan itu, Zainuddin memotivasi para peserta seleksi untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebab, dalam seleksi ini, hanya pemain terbaik yang akan lolos ke pemusatan latihan di Jakarta. Dia menegaskan tidak ada pemain titipan yang bisa lolos dalam seleksi. Hari ini, tim pemandu bakat yang dipimpin oleh Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, datang untuk memantau seleksi pemain Timnas Indonesia U17 di Manado, Ujar Zainuddin Amali, dilansir dari laman resmi PSSI, Minggu, tanggal 30 Juli tahun 2023. Tidak ada kuota khusus perihal jumlah pemain yang akan direkrut. Tugas kalian adalah menunjukkan kemampuan terbaik saat seleksi. Lanjutnya, tidak ada pemain titipan. Semua bersaing ketat untuk lolos masuk seleksi nasional, sebelum pemusatan latihan TC di Jerman nanti, tegas mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI itu. Proses seleksi Timnas Indonesia U17 di Manado sendiri dipimpin langsung oleh Indra Syafri. Ada dua pemandu bakat turut mendampingi. Mereka membagi para pemain menjadi beberapa tim. Adapun setiap tim, mereka diberi waktu untuk bertanding satu sama lain. Kemudian, para pemain menunjukkan kemampuan terbaiknya baik secara individu maupun kelompok. Ada beberapa hal yang dijadikan parameter untuk melakukan seleksi ini, selain postur, tentu hal-hal lain seperti skill, teknik, dan kemampuan taktikal. Kami berharap para pemain bisa tampil maksimal, karena mungkin pemain yang kami cari ada di sini, ujar Indra Syafri. Ya, kota Manado menjadi kota ke-11 dalam penyelenggaraan seleksi pemain Timnas Indonesia U17 dalam rangka persiapan menuju Piala Dunia U17 2023. Ajang Piala Dunia U17 2023 sendiri akan digelar di Indonesia pada November tahun 2023. Ada 124 peserta yang ikut seleksi Timnas Indonesia U17 di kota Manado. Selain itu, seleksi di Manado juga mencakup beberapa daerah lainnya, yakni Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.